Bupati Bengkalis, Kas Marni mengapresiasi DPRD Bengkalis dalam pengesahan tiga ranperda. Tiga ranperda yang dimasuki ini ranperda pengolahan keuangan daerah, ranperda pengolahan air limbah, domestik, serta ranperda rencana pembangunan industri Bengkalis tahun 2021-2041. Bupati Bengkalis, Kas Marni menghadiri paripurna pengesahan ranperda pengolahan keuangan daerah, ranperda pengolahan air limbah, domestik, serta ranperda rencana pembangunan industri Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2041. Bupati Bengkalis, Kas Marni mengapresiasi kinerja DPRD Bengkalis khususnya tim Pansus Tiga Ranperda yang secara meraton dan seksama melakukan pembahasan. Bupati Bengkalis yang kedua, tiga ranperda yang alhamdulillah tadi sudah disetujui untuk dibahas ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan kami, pemerintah Kabupaten Bengkalis, siap menerima saran serta masukan yang disampaikan oleh ketua praksi tadi. Ini menjadi catatan terutama bagi kita perangkat daerah untuk selalu bersinergi bagaimana rancangan peraturan desa ini bisa menjadi perangkat daerah Kabupaten Bengkalis. Tua DPRD Bengkalis, Khairul Umar mengatakan tiga ranperda yang sudah disahkan sangat penting mengingat perda sebelumnya memerlukan pembaharuan. Sekarang kita ada tiga ranperda yang kita disahkan yaitu tentang pengolahan keuangan daerah, kemudian air limbah, kemudian juga tentang masalah perindustrian. Karena ini adalah hal yang sangat penting bagi kita, karena aturan-aturan perda kita masih lama, masih perlu kita perbarui dengan peraturan-peraturan yang berlaku sekarang. Setiap perangkat daerah yang membidangi tiga ranperda diminta menyempurnakan dokumen sesuai rekomendasi tim PANSUS, serta menjadikan perda sebagai dasar pelaksanaan target kinerja masing-masing perangkat daerah. Dari Bengkalis, DT Moko, Hardi, Ceria TV melaporkan.